Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali lagi bersama saya hari parjuni dalam pemograman web oke ya teman-teman kita melanjutkan sehari kemarin yang kemarin kita sampai materi ke-20 dan di materi 20 itu kita membahas sebuah lingku variable dan materi sekarang kita melanjutkan materi ke-21 ya atau latihan ke-21 dan di latihan 21 ini kita akan membahas sebuah variable yaitu super global oke ya mantap jiwa oke jadi variable super global ini adalah yang sudah dimiliki oleh php yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun di dalam halaman php kita nanti nah jadi seperti itu teman-teman ya untuk variable super globalnya itu seperti itu teman-teman sebenarnya ada 7 tapi yang akan kita bahas disini itu adalah super variable global yang dollar underscore gate oke ya teman-teman jadi seperti itu ya untuk materi kali ini yaitu materi ke-21 saya tidak akan membahas panjang lebarnya ya teman-teman ini per detail ya jadi materinya itu detail banget ya dari dasar banget jadi biar tidak bingung ya mungkin kalau kalian sudah paham atau sudah jago dengan php ya nggak masalah ya tapi ini ditujukan untuk pemula oke ya seperti itu teman-teman ya untuk materi kali ini lantarnya seperti itu saja oke langsung saja ya kita let's go oke yang pertama pastikan dulu ya teman-teman ini saya kontrol panelnya berwarna hijau ya seperti ini pasti lihat apa jenya oke yang selanjutnya buka text editor teman-teman semua dan yang selanjutnya disini juga kita buka yaitu browsernya ya teman-teman oke jadi kita akan melanjutkan disini kita buat file-nya ya teman-teman lantian sebuah folder dan file disini latihan 21 lantian 21 dan lantian 21 ini kita buka di text editor saya menggunakan text editor visual studio code oke ya teman-teman bisa menggunakan yang lain sesuai dengan favorit teman-teman itu text editornya apa oke disini kita kita close-nya tadi ini terus kita buat disini yaitu latihan 21.php seperti ini teman-teman kita tutup sidebar nya teman-teman bisa tekan ctrl kb oke seperti ini oke disini kita buat variable super global seperti biasa teman-teman kita buka sintaks php nya oke kita save lagu terus kita buat contekannya ya teman-teman variable super global oke ya variable ini sudah dimiliki oleh php ya teman-teman jadi kita bisa akses tinggal akses saja dimanapun dan kapanpun ya di dalam halaman php kita ya teman-teman teman-teman dan yang akan kita bahas disini adalah yang dollar underscore gate nah seperti ini teman-teman ya yang akan kita bahas pertama oke ya teman-teman dollar underscore gate ini ini salah satu super global yang akan kita bahas juga disini jadi seperti ini teman-teman ya jadi super global ini ini menggunakan area asosiatif ya teman-teman memakai area asosiatif jadi perlakukanlah super global ini seperti kita memakai area asosiatif ya antaragi dan value ya seperti itu teman-teman ya kalau teman-teman sudah mengikuti seri area asosiatif pasti paham oke ya disini kita buat fardam saja langsung dollar underscore gate ya dollar underscore gate seperti ini kita save ya teman-teman ini belum saya buat dollar underscore gate ya maksudnya belum saya pakai dimanapun ya ini baru manggilnya saja ya saya belum buat dollar underscore gate untuk nilainya ini belum ada ya teman-teman ini masih kosong saya hanya fardam saja langsung begini oke kita save ya lalu kita refresh di browser oke latihan 21 kita klik oh ini teman-teman ya ada ya disini array yang kosong ya seperti ini teman-teman disini seperti ini teman-teman ada array kosong ya oke dan seperti saya seperti yang tadi saya bilang yang disini menggunakan array asosiatif jadi contohnya kita masukkan disini lalu score gate nama arif parjuni oke kita save lalu kita refresh di browser mantap jiwa teman-teman ya ini tampil ya nama dan value-nya ya teman-teman ini string ya oke jadi ini menggunakan array asosiatif ya teman-teman ini ya kan ini kita buat key-nya sendiri nama dan di dalam nama ini ada value-nya yaitu arifar juni seperti itu teman-teman ya untuk dollar.scor gate cara penggunaan menggunakan array asosiatif itu setelah halnya seperti ini teman-teman oke kita buat lagi ya dollar.scor gate kita kasih semuanya nrp ya kita ngarang saja kita save lalu kita refresh di browser nah seperti ini teman-teman tampilnya ya nrp dan angkanya seperti ini value ini teman-teman tapi dollar.scor gate ini ada cara yang lain teman-teman untuk masukinnya yaitu cara memasukinnya itu menggunakan string yang di url ini teman-teman jadi kita bisa masukkan value-nya disini teman-teman ya oke gimana caranya langsung saja ya jadi di akhir url ini kita kita tanya ya artinya saya memasukkan seperti ini artinya ini saya memasukkan data ke halaman ini dengan key dan value tadi teman-teman nah jadi dengan nama ini key-nya value-nya arifar juni nah seperti ini teman-teman ya jadi kita masukkan di url ini bisa ya teman-teman tanda tanya nama key-nya sama dengan ya arifar juni value-nya oke ya ini kita komentar dulu ya teman-teman oke saat kita refresh disini ya saat kita enter oke teman-teman ini masuk ya teman-teman nama ya dan value-nya arifar juni dan ini sudah mengambil di url teman-teman jadi dollar underscore ini dollar underscore get ini itu bisa kita masukkan di url seperti ini teman-teman jadi kita menggunakan metode request get ya jadi metode request get itu data dikirim di url dan datanya ditangkap oleh super global underscore get oke begitu teman-teman yang intinya seperti itu ya teman-teman mantap jiwa kan oke mantap jiwa ya jadi seperti itu teman-teman kalau kita mau menambahkan data lagi di belakangnya kita bisa menggunakan dan ya seperti ini dan ya terus kita kasih seperti biasa tadi ya resursatif itu pasangan antara key dan value-nya semuanya kita kasih disini nrp semoga kelihatan ya teman-teman oke nah saat kita enter oke teman-teman semua ini tampilnya nrp dan value-nya ini ya sesuai yang ada di url jadi seperti itu teman-teman ya jadi metode request get dan super global underscore dollar underscore get itu dua hal yang berbeda ya teman-teman jadi seperti itu dulu teman-teman intinya itu seperti itu teman-teman bagaimana teman-teman semoga mudah ya semoga mudah dipahami oke terima kasih teman-teman telah menonton video ini semoga teman-teman paham ya dengan materi kali ini ya jika teman-teman bingung silahkan langsung saja tulis komentar di bawah dan jika teman-teman suka dengan video saya ini jangan lupa untuk klik tombol like dan jika teman-teman suka dengan channel saya ini silahkan klik tombol subscribe terima kasih teman-teman telah menonton kita kembali berjumpa besok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih